Rumah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menjadi sasaran serangan drone pada Sabtu 19 Oktober silam Netanyahu pun menuduh Iran dalang dibalik serangan pesawat tak berawak itu Namun rupanya Kizboah yang mengirim drone tersebut untuk menyerang Netanyahu Dilansir dari The Times of Israel, Kizboah mengaku menjadi dalang penyerang di rumah Netanyahu Kali itu disampaikan jurubicara Kizboah Muhammad Afif Dalam pernyataannya yang mengaku bertanggung jawab atas operasi Caesarea Dalam sebuah konversi pas pada Selasa 22 Oktober Afif menyatakan jika Kizboah sengaja menargetkan drone berpeledak menyasar rumah Netanyahu Kali ini disampaikan Afif, selesai Netanyahu menuduh Iran dalang penargetan rumahnya di Caesarea Diketahui sebelumnya serangan dari Lebanon itu menggunakan 3 drone yang di CCP peledak Syed 107 Namun 2 drone dilaporkan berhasil dicegat Di atas Oros Henikra dan Nakaria Tetapi drone ketika meledak di kota pesisir tengah Caesarea Area kediaman mewah Netanyahu Serangan itu tidak mengakibatkan korban Namun memang jadi ancaman bagi Netanyahu Di sisi lain Abu Baedah menunjukkan bahwa operasi ini mengirimkan pesan kepada para pemimpin Israel Menurutnya kesahitan para pemimpin perlawanan tidak melemahkan gerakan apapun Melainkan meningkatkan momentum dan tekadnya untuk memberikan rasa sakit lebih lanjut Jurubicara Brigade Al-Qasim juga menekankan Bahwa operasi Iswaf menyampaikan kepada para pemimpin rezim pendudukan Israel Bahwa mereka tidak akan luput dari pembalasan yang sah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!